Dengar. Dengar itu omongan iblis betina. Omongan perempuan gila. Siang Kuan Li, kau berani murtad terhadap kakakmu? Sambil berlutut Siang Kuan Li berkata, tidak, Gua Kong, aku tidak berani. Kemudian ia menoleh ke arah Kau Weilan. Kau Weilan, kau pergilah. Lekas mereka telah datang. Biarkan mereka datang. Biar aku mati. Aku tidak mau pergi tanpa kau ikut pergi. Kau sudah menolong nyawaku, aku harus membalasnya sedikitnya satu kali kata Kau Weilan dengan suara tetap. Celaka. Kau Weilan, kau tahu siapa kakek itu ia menuding ke arah kakek yang terluka lengan kanannya. Dia itu Susok Yocat, dia itu murid Sucowo yang akan datang pula bersama Cap Jiliong. Biar ada lima orang engkau dan aku belum tentu akan dapat melawannya. Akan tetapi Kau Weilan hanya tersenyum saja. Makin lama Siang Kuan Li makin bingung dan kini dari jauh tampak layar beberapa buah perahu. Siang Kuan Li meloncat bangun, menghampiri Kau Weilan, memegang lengannya dan berseru. Kalau begitu, demi keselamatanmu, kita pergi. Kau Weilan ikut berlari, membiarkan dirinya ditarik Siang Kuan Li. Tak lama kemudian ia berseru, eh, eh, kenapa lari ketakutan? Mari kita lawan bersama. Kusah, diamlah. Aku tahu jalan rahasia yang tak mungkin dapat mereka kejar dan cari. Mari. Mereka lari memasuki sebuah hutan yang gelap dan memang pemuda itu tidak bohong. Ia melalui jalan menyusup-nyusup yang amat sukar, bukan jalan manusia lagi dan kalau bukan orang yang sudah mengenal jalan tentu amat sukar memasuki hutan melalui jalan ini. Akhirnya setelah lari setengah hari lamanya Siang Kuan Li nampak tenang dan mengajak gadis itu duduk di pinggir sebuah sungai kecil dalam hutan. Keadaan di situ teduh dan sejuk sekali. Sinar matahari yang amat trik ditangkis oleh daun-daun pohon yang lebat. Mari kuputuskan belenggu, kata Kau Weilan sambil menarik tangan Siang Kuan Li. Akan tetapi pemuda itu merengut kembali tangannya. Untuk apa? Setelah menyelamatkan engkau, aku akan kembali menyerahkan diri. Kau Weilan marah sekali. Ia meloncat bangun dari tempat duduknya dan menudingkan telunjuknya kepada Siang Kuan Li. Engkau boleh berkepala batu, aku pun berhati baja. Akan tetapi engkau berkeras secara ngawur. Siang Kuan Li, engkau seorang pemuda yang memiliki kepandayan tinggi, mengapa begini lemah? Kalau kau memang amat mencinta Tian Leong Pang, mengapa kau tidak mengumpulkan orang-orang seperti Ciam Goan untuk membersihkan Tian Leong Pang dari oknum-oknum macam makiu dan lain-lain? Kalau kau lakukan itu dan Tian Leong Pang menjadi perkumpulan orang gagah kembali, barulahkah seorang yang berbakti kepada mendiang ayahmu, menjujung tinggi nama baik orang tua dan perkumpulan. Yang kau lakukan sekarang ini hanya membuktikan bahwa kau pengecut dan picik. Baiklah, kalau kau berkukul hendak mengerahkan diri, aku pun berkukul hendak membasmi Tian Leong Pang sendirian saja. Kita akan sama-sama mati, akan tetapi matiku seribu kali lebih berharga daripada matimu yang seperti kematian seekor kecoa. Pucat wajah siang Kuan Li mendengar ini. Ia meloncat bangun, sejenak ia memandang dengan mati melotot. Kedua orang muda itu saling pandang untuk beberapa lama. Kemudian siang Kuan Li menarik napas panjang. Aku bingung dan ragu-ragu, agaknya engkau benar, biarlah akan kutemui kedua orang suhuku dan minta nasihat mereka. Tian Leong Pang, untuk sementara ini aku siang Kuan Li menjadi pengkhianat setelah berkata demikian, tiba-tiba ia mengerahkan tenaga menggerakkan kedua tangannya. Terdengar suara keras dan, belenggu besi itu rontok semua dan putus-putus. Kwe Ilan tersenyum girang dan kagum. Tak salah dugaannya, pemuda ini memiliki kepandaian tinggi, yang jelas adalah tenaganya yang istimewa. Pantas saja kekeknya yang sudah tua itu sekali ditangkis terluka. Bagus yang Kuan Li. Begitu barulah seorang gagah sejati. Akan tetapi aku masih belum percaya betul. Bagaimana kalau kau lakukan ini hanya untuk mengelawari aku? Sebelum aku yakin akan keputusan hatimu, aku hendak mengikuti sepak terjangmu beberapa lama. Sekarang engkau hendak kemana? Eh, ucapan-ucapanmu mulai membekas di hatiku, Kwe Ilan. Akan tetapi aku masih bimbang ragu. Karena itu, jalan satu-satunya adalah bertanya kepada kedua orang guruku. Aku hendak mengunjungi mereka. Kedua orang gurumu tentu orang-orang luar biasa. Aku pun ingin bertemu dengan mereka. Aku ikut. Eh, tidak bisa, Kwe Ilan. Mereka itu orang-orang luar biasa sekali dan tidak suka bertemu dengan orang lain. Kecuali itu, juga tempatnya amat sukar didatangi orang. Bagaimana aku bisa mengajakmu ke sana? Kwe Ilan tersenyum. Kata-katamu makin membuat aku curiga. Siang Kuan Li, sudah ku katakan tadi. Engkau telah berkali-kali menolongku, maka aku sudah mengambil keputusan. Sebelum kau yakin akan kekeliruanmu mengenai sikapmu terhadap Tian Li Yongpang, aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau kau bisa mengunjungi mereka, mengapa aku tidak? Marilah kita berangkat. Siang Kuan Li mengerutkan keningnya. Gadis ini amat keras hati dan ia tahu bahwa Kwe Ilan tentu akan melakukan apa yang diucapkannya. Baiklah, Kwe Ilan. Akan tetapika sudah ku peringatkan. Jangan persalahkan padaku kalau kau terbawa-bawa ke dalam lembah hitam karena kau pergi bersama aku yang sejak kecil bergelimang dalam dunia yang kotor. Berangkatlah dua orang itu melanjutkan perjalanan. Melakukan perjalanan bersama siang Kuan Li bedanya sejauh bumi dengan langit kalau dibandingkan dengan perjalanan bersama Hau Lam. Perjalanan di samping Hau Lam merupakan perjalanan yang penuh tawa dan gurau, gembira karena pemuda itu memandang dunia dari sudut yang terang dan lucu. Akan tetapi sebaliknya, siang Kuan Li adalah seorang pemuda yang pendiam dan wajah yang tampan itu hampir selalu muram diselimuti awan kedukaan. Di sepanjang jalan, dua orang yang melakukan perjalanan cepat ini jarang sekali bicara. Kalau tidak diajak bicara, siang Kuan Li tak pernah membuka mulut. Akan tetapi Kwe Ilan tidak merasa kecewa. Ia maklum akan isi hati pemuda ini dan sinar mata pemuda itu di waktu memandangnya, penuh perasaan, sudah cukup baginya. Sinar mata pemuda ini tiada bedanya dengan sinar mata Hau Lam di waktu menatapnya. Ada sesuatu dalam sinar mata kedua pemuda itu yang mendatangkan kehangatan di hatinya. Sebelas hari lamanya mereka berdua melakukan perjalanan yang sukar, naik turun pegunungan Luliang San, masuk keluar hutan-hutan lebat. Pada hari ke-12, setelah selama itu tak pernah bertemu dengan manusia karena agaknya siang Kuan Li memang memakai jalan yang liar dan tak pernah diinjak orang, sampailah mereka di sebuah dusun kecil di lareng bukit. Dusun ini hanya ditinggali beberapa puluh keluarga petani, akan tetapi di ujung dusun itu berdiri sebuah rumah makan yang kecil dan sederhana sekali. Kita sudah sampai, kata siang Kuan Li. Apa? Di dusun ini? Siang Kuan Li menggeleng kepala dan menudingkan telunjuknya ke depan. Di puncak sana itu, Kwe Ilan memandang dan benar saja. Tak jauh dari dusun itu menjulang tinggi puncak bukit dan samar-samar tampak tembok putih panjang melingkari bangunan-bangunan kuno. Bangunan apakah itu? Tanya Kwe Ilan. Itulah Kwe Ilan. Kwe Ilan benar-benar kaget karena hal ini sama sekali tidak pernah diduganya. Kenapa mereka dihukum? Apakah mereka itu anggota-anggota Luliang Pai yang menyeleweng? Bukan. Mereka bukan Hwesio, tapi entah mengapa mereka menjadi orang-orang hukuman di sana, tak pernah mereka mau katakan kepada aku. Akan tetapi, Kwe Ilan, tidak mudah menemui mereka di sana. Kalau ketahuan para Hwesio, tentu aku akan ditangkap. Karena itu kuharap Kasuka menanti di dusun ini dan biarlah aku seorang diri pergi menghadap kedua orang guruku. Kwe Ilan mengajak pemuda itu duduk di tepi jalan, di atas akar pohon yang menonjol keluar, siang ke Anli, keadaan gurumu itu aneh sekali. Bagaimana kau dapat menjadi muridnya kalau mereka itu orang-orang hukuman di Kwe Luliang Pai? Setelah berulang-ulang menghela nafas, pemuda berwajah muram ini lalu bercerita. Ia tidak pandai bicara, ceritanya singkat namun menarik perhatian Kwe Ilan karena cerita itu amat aneh. Terjadinya ketika ayahku masih hidup. Ayah adalah ketua Tian Liyong Pang yang pada waktu itu masih bernama Harum sebagai perkumpulan kaum Patriot Haohon. Ayah mengenal baik dengan para pimpinan Hwesio Luliang Pai dan pada suatu hari ayah datang ke Luliang Pai mengunjungi mereka. Aku baru berusia 13 tahun dan diajak oleh ayah, siang ke Anli mulai ceritanya yang didengarkan oleh Kwe Ilan dengan tertarik. Kemudian ia melanjutkan. Sebagai seorang anak kecil berusia 13 tahun, siang ke Anli menjadi bosan mendengar percakapan antara ayahnya dan para pimpinan Luliang Pai, maka diang diam ia menyelinap pergi dan bermain-main di kebun belakang. Para Hwesio dan ayahnya tidak melarangnya karena di kebun belakang memang terdapat taman bunga yang amat indah. Hawa pegunungan yang sejuk memungkinkan segala macam kembang hidup subur di situ. Akan tetapi siang ke Anli ternyata bukan hanya bermain-main di taman bunga, melainkan bermain terus lebih jauh lagi ke sebelah belakang bangunan Kwe Iluliang Pai. Dilihatnya sebatang kali kecil di belakang taman, kali yang lebarnya 4 meter lebih. Di seberang kali terdapat tanaman liar dan kali itu tidak dipasangi jembatan. Dasar siang ke Anli seorang anak yang ingin sekali mengetahui segalanya dan ia selalu merasa penasaran kalau belum terpenuhi keinginannya. Maka biarpun sungai itu terlalu lebar untuk ia lompati, ia segera mendapatkan akal. Ia tak pandai renang, melompati tak mungkin, akan tetapi ia ingin sekali menyeberang. Dicarinya sebatang bambu dan dengan bantuan bambu panjang ini yang ia pakai sebagai galah lomcatan, sampai juga lah ia diseberang dengan kaki dan pakaian berlepotan lumpur. Ia berjalan terus ke atas pegunungan kecil dan setelah tiba di puncak, tiba-tiba tubuhnya menginjak lubang yang tertutup rumput alang-alang. Tubuhnya terjeblos dan melayang ke bawah. Dia seorang anak pemberani dan karena ketika terbanting di dasar lubang ia tidak mengalami cedera, juga tidak terlalu nyari karena dasar lubang juga berlumpur, ia tidak berteriak minta tolong. Malah di dalam gelap, ia merabah-rabah dan terus berjalan maju ketika mendapatkan bahwa lubang itu mempunyai terowongan. Akhirnya setelah melalui terowongan yang berliku-liku, tibalah ia di ruangan bawah tanah dan melihat dua orang kakek dibalik kerangkeng besi. Dua orang kakek yang bukan seperti manusia lagi. Mereka itu sudah tua dan pakaian mereka compang-camping penuh tambalan. Yang seorang berwajah seperti seekor harimau, rambutnya kasariap riapan, demikian pula cambang dan kumisnya. Orang kedua kurus sekali sehingga kaki dan tangan yang tak terbungkus. Pakaian itu merupakan tulang-tulang terbungkus kulit belaka. Kepalanya botak, hanya bagian atas telinga dan atas tengkuk saja ditumbungi rambut panjang. Akan tetapi jenggotnya lebat dan panjang. Keduanya sama tua dan sama liar, dan perbedaan yang mencolok di antara mereka selain rambut itu, juga pada muka mereka. Si wajah harimau itu mukanya merah sekali sedangkan yang botak itu wajahnya pucat seputih tembok. He he, teg bin plako, kakak muka putih, kau bilanglah. Apakah kita sekarang sudah mampus dan berada di neraka berjumpa seorang iblis cilik si muka merah berkata sambil terkekeh-kekeh. Huh, sebelum lewat tujuh tahun lagi mana aku mau mati kata si muka putih dengan nada dingin dan mengejek. Melihat keadaan mereka dan mendengar kata-kata itu, biarpun siang keanli seorang anak yang pemberani, ia merasa seram juga. Akan tetapi dibalik rasa takutnya terselip rasa kasihan melihat dua orang kakek dikurung macam binatang-binatang buah saja, maka ia memeranikan hati dan menghampiri kerangkeng. Setelah memandang penuh perhatian dan jelas bahwa dua orang itu benar-benar manusia yang sangat tua, ia lalu bertanya, kakek berdua, siapakah dan mengapa dikerangkeng di sini? Dua orang kakek itu saling pandang, yang muka merah tertawa haha hehehe sedangkan yang muka putih bersungut-sungut. Kau bocah dari mana? Mengapa berani masuk ke sini? Apakah kau kacung luli yang pai tanya yang muka putih? Siang keanli terkejut. Suara itu seakan-akan menyusup ke dalam dadanya dan membuat jantungnya berhenti berdetik dan terasa dingin sekali sampai-sampai ia menggigil dan mukanya pucat. Cepat ia menggeleng kepala. Bukan. Aku bernama Siang keanli dan bersama ayahku berkunjung kepada para losuhu di luli yang pai. Aku berjalan-jalan sampai ke sini dan terjeblos ke lubang, kemudian ia menceritakan siapa ayahnya dan bagaimana ia sampai ke tempat itu. Ayahmu Siang keanbu ketua Tianlongpang? Hahaha kakekmu kamerah itu tiba-tiba bergerak maju dan menyusup keluar dari kerangkeng. Juga kakek muka putih berjalan maju dan tubuhnya menyusup keluar dari kerangkeng dengan amat mudahnya, seakan-akan kerangkeng itu merupakan pintu lebar. Padahal besi-besi kerangkeng itu amat sempit. Seorang anak seperti Siang keanli saja tak mungkin dapat lolos keluar. Bagaimana dua orang kakek itu dapat meloloskan diri tanpa banyak susah? Siang keanli adalah putra seorang pangcu, ketua, dan tentu saja sejak kecil ia sudah dilatih silat. Melihat keadaan ini, sungguhpun ia tidak mengerti dan terheran-heran, namun ia kini sudah tahu bahwa dua orang kakek ini memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Maka serta merta ia lalu menjatuhkan diri berlutut. Harap suka memaafkan teocu yang berani bersikap kurang ajar. Kiranya jiwi lociampu adalah orang-orang sakti. Teocu masuk tidak sengaja, mohon maaf. Si muka merah tertawa tergelak. Hahaha, apa artinya ilmu siat kuthoat? Ilmu lepas tulang lemaskan tubuh, seperti itu? Kau putra siangkoan bu. Bagus. Eh, bocah, maukah engkau menjadi murid kami? Siangkoan li kaget, dan juga girang sekali. Sudah seringkali ia mendengar dari ayahnya tentang orang-orang sakti di dunia persilatan dan seringkali nimpi betapa akan senangnya kalau dapat menjadi murid orang-orang sakti. Kini tanpa disengaja ia berhadapan dengan dua orang sakti yang ingin mengangkatnya menjadi murid. Ia menjadi girang sekali dan tentu ayahnya juga akan girang kalau mendengar akan hal ini. Tanpa ragu-ragu lagi ia lalu mengangguk-anggukan kepala, Teocu akan merasa girang dan bahagia sekali, Jiwi Suhu, guru berdua. Ang bin Xiaote, adik muka merah, mudah saja engkau menetapkan dia sebagai murid kita, bagaimana kalau kelak ternyata salah pilih tegur si muka putih? Hehehe, dia ini keturunan seorang patriot dan ketua perkumpulan besar. Mana bisa salah pilih? Kalau kelak ternyata ada menyeleweng, apa susahnya kita mengambil nyawanya? Eh, siang keanli, kau sendiri sudah menetapkan menjadi murid kami. Seorang murid tak boleh membantah perintah guru. Mulai detik ini, kau tinggal di sini menemani kami sambil belajar. Siang keanli terkejut sekali. Tapi, tapi, Teocu belum memberitahukan hal ini kepada ayah bantahnya dengan muka pucat. Si muka putih mengeluarkan suara mendengus di hidungnya. Si muka merah tersenyum lebar. Hah, boleh kau coba pergi dari sini? Sebelum keluar dari lubang, nyawamu akan lebih dulu melayang. Siang keanli takut sekali akan tetapi akhirnya ia mengambil keputusan untuk mati hidup mentaati kedua orang gurunya. Mulai saat itu dia digembleng oleh kedua orang gurunya yang aneh. Setiap hari dari lubang itu turun makanan yang ternyata dikirim oleh Hwasyo Hwasyo Luliang Pai. Demikianlah, Kwe Ilan. Sampai empat tahun aku dilatih ilmu oleh kedua orang guruku itu, Siang keanli melanjutkan penuturannya kepada Kwe Ilan yang mendengarkan dengan muka amat tertarik. Selama itu belum pernah kedua orang suhu itu memberitahukan nama mereka. Dan ketika aku diperkenankan keluar, yaitu dua tahun yang lalu, aku segera pulang ke Yan'an akan tetapi ternyata ayah telah meninggal dunia dan Tian Liyong Pang telah dipegang oleh Gwakong. Karena aku tidak mempunyai ayah ibu lagi, Gwakong menjadi pengganti orang tuaku dan aku harus tunduk dan berbakti kepadanya, juga kepada Tian Liyong Pang di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Bagaimana aku dapat mengkhianati Tian Liyong Pang dan bagaimana aku berani melawan Gwakong? Kini Kwe Ilan mulai mengerti akan keadaan hati Siang keanli. Ia menjadi kasihan dan berkata, memang sudah paling tepat kalau engkau menemui kedua orang gurumu itu untuk minta pertimbangan dan nasihat mereka. Aku berani bertaruh bahwa mereka tentu lebih cocok dengan pendapatku, yakni bahwa kau harus mengumpulkan orang-orang gagah yang telah mengundurkan diri dari Tian Liyong Pang, kemudian melakukan pembersihan di perkumpulan itu dan mendirikan kembali Tian Liyong Pang yang sudah runtuh nama baiknya itu. Kep Jiliong harus dibasmi, kakutmu harus diinsyafkan. Dan selain itu, aku ingin sekali bertemu dengan kedua orang aneh yang menjadi gurumu. Maka aku akan ikut denganmu, Siang keanli. Eh, jangan. Berbahaya sekali. Kwe Ilan mencibirkan bibirnya. Berbahaya? Kalau kau bisa, kenapa aku tidak mampu? Kita boleh lihat saja. Bukan, bukan itu maksudku. Kepandayanmu hebat, tentu saja kau dapat sampai ke tempat itu tanpa diketahui para hosyo luli yang pai. Akan tetapi, kedua orang guruku itu ataknya aneh sekali. Siapa tahu mereka akan marah kalau melihatmu. Betapapun anehnya mereka, belum tentu seaneh guruku. Dan aku tidak takut. Kalau mereka itu begitu gila untuk marah-marah kepadaku tanpa sebab, biarkan mereka marah, aku tidak takut. Siang keanli habis daya. Ia merasa tak sanggup menang jika harus berbantahan dengan gadis ini. Pula dia telah melakukan hal yang amat hebat, telah berhianat terhadap Tianli Yong Pang, semua gara-gara gadis ini. Sekarang kalau mereka berdua akan mengalami malapetaka bersama sekalipun, apalagi yang disesalkan. Tidak ada paksaan dalam hal ini, semua dilakukan oleh mereka dengan sukarlah. Diam-diam ia malah merasa jantungnya berdebar girang. Tak salah dugaannya bahwa gadis jelita ini pun suka kepadanya seperti rasa suka di hatinya. Mencintanya seperti rasa cinta di hatinya. Dengan ilmu kepandayan mereka, dengan mudah sekali Siang keanli dan K.W. Ilan melompati tembok yang mengurung Lulian Pai dan memasuki daerah mereka itu dari tembok belakang. Menurut keterangan Siang keanli, jalan satu-satunya menuju ke tempat tahanan di bawah tanah itu harus melalui kebun bunga di belakang kuil Lulian Pai. Berindap-indap mereka berjalan sambil menyusup-nyusup dan bersembunyi di balik pepohonan. Siang keanli, apakah para Hwasyo Lulian Pai yang menghukum kedua orang gurumu tanya K.W. Ilan ketika mereka menyusup-nyusup di taman bunga? Entah, kedua orang guruku tak pernah mau bercerita tentang diri mereka. Kalau benar demikian, tentu Hwasyo-Hwasyo Lulian Pali Hai luar biasa. Memang aku masih ingat cerita ayah bahwa pimpinan Lulian Pai memiliki ilmu tinggi, akan tetapi aku tidak percaya mereka mampu mengalahkan kedua orang guruku. Buktinya, kalau kedua orang guruku menghendaki, apa susahnya bagi mereka untuk keluar dari kerangkeng? Agaknya memang sengaja kedua orang guruku tidak mau keluar. Aneh sekali. Benar-benar aneh dan lucu. Tiba-tiba terdengar desir angin. Mereka cepat menyelinap di balik serumpun pohon kembang. Dua batang piau, senjata rahasia, menyambar di atas kepala mereka. Dua orang Hwasyo muda muncul di dekat tempat mereka bersembunyi, mereka memandang ke sekeliling dengan pedang siap di tangan. Aneh sekali. Bukankah tadi jelas bayangan dua orang itu di tempat ini kata seorang di antara mereka? Benar sekali, Sute, adik seperguruan. Agaknya orang-orang jahat yang datang menyelundup. Kau ingat pesan Suhau, guru? Tahun ini hukuman dua orang musuh besar kita telah habis, maka Suhu berpesan agar kita semua berjaga dengan hati-hati. Siapa tahu kakek jahat itu masih belum kehilangan kebuasannya dan menjelang habisnya hukuman, teman-temannya yang jahat datang untuk menimbulkan kekacauan di sini. Kau benar, Suheng, kakak seperguruan. Kata Suhu mereka itu lihai bukan main. Gerakan dua bayangan tadi pun amat lihai. Jelas piau kita mengenai sasaran, mengapa mereka tidak roboh malah lenyap seperti setan. Lebih baik kita lekas-lekas melaporkan kepada Suhu agar dapat dikerahkan tenaga untuk mengepung dan mencari mereka. Mendadak saja kedua orang Hwasyu itu roboh terguling. Pedang mereka terlempar dan tubuh mereka lemas dan lumpuh karena jalan darah mereka telah tertotok oleh sambaran dua butir kerikil. Siapa lagi kalau bukan siang keanli yang melakukan hal ini. Memang pemuda ini memiliki keahlian menotok jalan darah dengan sambitan kerikil, seperti pernah ia pergunakan untuk membebaskan dan menolong Kwe Ilan di dalam goa yang terancam kehormatannya oleh tiga orang anak buah Tianli Yongpang. Setelah merobohkan dua orang Hwasyu itu, siang keanli menarik tangan Kwe Ilan dan cepat-cepat mengajaknya berlari keluar dari taman itu menuju ke sungai yang melintang di belakang. Terpaksa ku toto mereka agar jangan melapor sehingga usahaku menemui kedua suhuku terhalang, kata siang keanli. Berbeda dengan enam tahun yang lalu ketika siang keanli melompati sungai itu harus dibantu sepotong bambu panjang, kini dengan amat mudahnya ia bersama Kwe Ilan melompati sungai yang melintang. Dengan cepat siang keanli mengajak gadis itu mendaki bukit kecil yang penuh dengan kerumpun alang-alang. Ia khawatir kalau-kalau kedua orang suhunya sudah pergi. Bukankah dua orang Hwasyu tadi mengatakan bahwa sekarang ini sudah tiba saatnya kedua orang suhunya bebas? Entah hari apa, akan tetapi tentu sekitar hari ini. Dengan mudah siang keanli mendapatkan sumur yang tertutup palang-alang itu. Ia memberi isyarat kepada Kwe Ilan untuk mengikutinya, kemudian ia melompat masuk. Dengan ilmu meringankan tubuh seperti yang ia kuasai sekarang ini, tentu saja tidak sukar baginya untuk melompat masuk ke dalam sumur itu. Demikian pula Kwe Ilan. Setelah gadis itu mengikutinya dengan lompatan ringan dan keduanya tiba di dasar sumur, siang keanli lalu menggandeng tangan Kwe Ilan dan sambil merabah-rabah ke depan ia memasuki terowongan di bawah tanah. Ketika tiba di sebuah tikungan terowongan dan dari jauh sudah tampak kerangkeng besi itu, tiba-tiba mereka merasai sambaran angin dasyat dari depan disertai suara maki-makian keras. Cepat siang keanli menarik tangan Kwe Ilan ke bawah dan keduanya lalu bertiarap di atas tanah sambil memandang ke depan. Kiranya dua orang kakek yang seperti orang tak waras ingatannya itu sudah keluar dari kerangkeng dan kini mereka mencak-mencak seperti dua orang menari-nari. Akan tetapi luar biasa hebatnya sambaran tangan mereka. Dinding batu pecah-pecah dan hawa pukulan yang meluncur lewat memasuki terowongan menimbulkan angin hebat. Tampak kakek muka putih hanya bersungut-sungut dan melotot sambil memukul-mukulkan kedua tangan. Akan tetapi kakek muka merah sambil memukul-mukul juga memaki-maki. Dan mereka berdua itu menunjukkan pandang macu ke arah siang keanli dan kwe Ilan. Akan tetapi ternyata maki-makiannya bukan ditujukan kepada dua orang muda ini. Heh, bukek siansu, tua bangka menjemukan. Apakah hengka sudah mampus? Kalau sudah mampus kami tantang rohmu agar datang ke sini dan memenuhi janji. Hayo, biar engkau masih hidup ataupun sudah mampus, engkau harus datang menemui kami. Kami Pak Kek Sian Ong, Raja Sakti Kutub Utara, dan Lem Kek Sian Ong, Raja Sakti Kutub Selatan, bukanlah orang-orang yang tidak pegang janji dan takut padamu. 15 tahun sudah menebus kekalahan dengan berdiam di neraka ini, hanya untuk menunggu kedatanganmu. Hari ini tepat 15 tahun, hayo munculah orangnya atau rohnya untuk mengadu kepandayan. Apakah hengkau takut, bukek siansu? Suara kakek yang bernama Lem Kek Sian Ong ini hebat sekali, membuat seluruh terowongan tergetar, bahkan kwe Ilan dan siang keanli yang bertiarap di lantai terowongan itu merasa betapa lantai tergetar hebat. Kini mengertilah mereka bahwa dua orang kakek itu bukan marah-marah kepada mereka berdua, dan mungkin tidak melihat kedatangan mereka karena mereka berdua datang dari tempat gelap sedangkan tempat kedua orang kakek itu terang, menerima dahaya matahari yang menerobos masuk dari lubang dan celah-celah di atas. Kehebatan gerakan dan suara kedua orang kakek sakti itu benar-benar mengejutkan mereka dan membuat mereka tak berani sembarangan bergerak-gerak. Bahkan kwe Ilan yang tak kenal takut juga kini maklum betapa saktinya dua orang gurus yang keanli ini. Akan tetapi mereka bingung dan tidak mengerti mengapa kedua orang kakek itu menantang seorang lawan yang tidak tampak. Siapakah itu bukek siansu yang mereka tantang? Nama Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong, pada puluhan tahun yang lalu adalah nama-nama yang amat terkenal sebagai tokoh-tokoh sakti yang luar biasa. Kedua orang kakek ini memang aneh sepak terjangnya. Bahkan dengan dua orang saja mereka pernah membuat geger kerajaan hitam dengan membunuh raja hitam, yaitu raja kubakan dengan niat merampas kerajaan. Kedua orang emas, Lin Lin atau Yalina yang kini menjadi ratu di hitam, dan banyak orang gagah. Kalau tidak dikeroyok, agaknya dua orang kakek ini akan tercapai niat hatinya menjadi sepasang raja di hitam. Tidak ada orang di dunia ini yang mereka takuti kecuali seorang, yaitu Bu Kek Sian Su. Siapakah Bu Kek Sian Su? Jarang ada orang pernah bertemu dengan manusia setengah dewa ini, walaupun namanya menjadi kembang bibir semua tokoh dunia Kang Ong. Di antara para pendekar terdapat kepercayaan bahwa siapa yang dapat bertemu dengan Bu Kek Sian Su adalah orang yang bernasib baik sekali karena kabarnya kakek setengah dewa itu amat murah hati dan tak pernah menolak permintaan seorang untuk minta petunjuk dalam ilmu silat. Akan tetapi juga menjadi kepercayaan semua tokoh dunia hitam bahwa bertemu Bu Kek Sian Su merupakan hal yang mencelakakan, karena kakek sakti itu tidak terlawan oleh siapapun juga. Bu Kek Sian Su tidak mempunyai tempat tinggal tertentu, atau lebih tepat tak seorang pun tahu di mana adanya kakek setengah dewa ini yang sewaktu-waktu muncul pada saat yang tak disangka-sangka. 15 tahun yang lalu, setelah Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong terusir dari hitam oleh suling emas dan kawan-kawannya, sepasang kakek sakti ini tiba di Luliang San. Melihat keadaan bukit ini, mereka suka sekali dan timbul keinginan hati mereka untuk merampas kuil dan mengangkat diri mereka sendiri menjadi pemimpin Luliang Pai. Tentu saja niat buruk ini ditentang oleh para hosyo Luliang Pai dan akibatnya, ketua Luliang Pai berikut beberapa tokohnya tewas di tangan Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong. Dua orang kakek ini tentu akan menyebar maut lebih banyak lagi kalau tidak secara tiba-tiba muncul Bu Kek Sian Su. Sekali menggerakkan tangan, kakek setengah dewa ini membuat mereka berdua lumpuh tak dapat berdiri. Kemudian setelah memberi wejangan, Bu Kek Sian Su membuat mereka berjanji untuk menjalani hukuman di dalam kerangkeng di bawah tanah di belakang Luliang Pai untuk menebus dosa. Hari itu tepat sekali 15 tahun telah lewat, yaitu masa hukuman mereka seperti yang ditentukan dalam janji mereka dengan Bu Kek Sian Su. Maka itu mereka lalu memanggil-manggil dan memaki-maki karena menganggap Bu Kek Sian Su tidak memegang janji. Hayo, Bu Kek Sian Su, benarkah kau tidak berani muncul? Apakah Bu Kek Sian Su seorang pengecup kini terdengar Pak Kek Sian Ong berseru dan berbeda dengan suara Lem Kek Sian Ong yang nyaring keras menimbulkan hawa panas adalah suara kakek ini dalam namun menimbulkan hawa dingin yang mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara yang himp, kecapi, yang merdu sekali. Suara ini memasuki terowongan itu dari luar, suaranya halus dan merdu, perlahan-lahan namun amat jelas terdengar. Kwe Ilan dan Siang Klanliang masih bertiarap mendengar suara ini menjadi tenang hatinya. Rasa ngeri dan takut terusir lenyap, namun mereka masih bersikap hati-hati, tidak berani bangkit dan masih bertiarap sambil menanti perkembangan keadaan yang menenangkan itu. Hehehe, engkau benar datang, Buk Kek Sian Sukatalem Kek Sian Ong. Ho, kesinilah biar kami dapat menebus penderitaan 15 tahun dengan kematianmu, tua bangka kata pula Pak Kek Sian Ong. Tidak ada jawaban. Hanya suara yang himp makin jelas dan pengaruhnya juga makin besar, mendatangkan rasa tenang dan damai sehingga maki-makian kedua orang kakek itu makin lama makin meredah dan akhirnya mereka pun seperti Siang Klanli dan Kwe Ilan mendengarkan suara yang himp penuh perhatian dan seakan-akan juga menikmati suara yang himp itu yang berlagu merdu. Kini suara yang himp makin lama makin lambat dan lirih sampai akhirnya berhenti sama sekali. Namun seakan-akan gemah suaranya masih terdengar memenuhi telinga dan suasana tenang damai serta tentera masih terasa menyelubungi hati. Sian Cai, Sian Cai, Damai, Damai. Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong, aku gerang sekali melihat jiwi, kalian, memegang teguh perjanjian. Kerbau diikat hidungnya, manusia diikat janjinya. Itulah yang membedakan manusia daripada kerbau suara ini halus lembut, ramah dan menyenangkan. Seperti juga suara yang himp tadi, suara orang ini memasuki terowongan dan terdengar di mana-mana. Siang Kuan Li dan K.W. Ilan yang masih tiarap tiba-tiba mendengar desirangin lewat di atas kepala mereka. Maklumlah mereka berdua bahwa seorang yang luar biasa saktinya lewat di atas mereka memasuki terowongan itu. Benar saja dugaan mereka karena tahu-tahu di situ telah berdiri seorang kakek tua sekali. Rambut dan jenggotnya sudah putih semua, halus seperti benang sutera, pakaiannya juga putih dan sebuah yang him berada di punggungnya. Melihat datangnya kakek ini, Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong sudah memasang kuda-kuda dan bersikap menyerang. Akan tetapi kakek yang baru datang itu, yang bukan lain adalah Bu Kek Sian Su sendiri mengangkat kedua tangannya ke atas dan aneh sekali, sikap hendak menyerang itu urung dengan sendirinya. Dengarlah, sahabat berdua. Kita ini kakek-kakek yang sudah hamat tua, mengapa harus bertanding menjadi tontonan dan bahan tertawaan? Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong, Jiwi tinggal sampai 15 tahun di tempat ini, sungguh merupakan kenyataan yang mengagumkan, tanda bahwa Jiwi benar-benar tahan uji. 15 tahun bukan hukuman, melainkan tempaan dan gemblengan sehingga aku percaya bahwa kini Jiwi telah memperoleh hasil yang amat berharga. Bu Kek Sian Su, sejak dahulu engkau pandai bicara manis. 15 tahun yang lalu kami kalah olahmu dan kami menyiksa diri selama itu di sini. Boleh jadi kami tidak peduli tentang baik dan jahat, akan tetapi kami bukan pengecut yang tidak bisa pegang janji. Kami sengaja berlatih 15 tahun untuk menanti hari ini, saatnya kami bertemu denganmu untuk mengulang lagi pertandingan 15 tahun yang lalu kata Lem Kek Sian Ong dengan mata mendelik. Tidak peduli baik atau jahat, tak perlu banyak cakap lagi. Bu Kek Sian Su, hayo lawan kami kata pula Pak Kek Sian Ong yang sudah merendahkan tubuh dan menekup kedua lututnya memasang kuda-kuda yang aneh dan lucu. Bu Kek Sian Su mengelus-elus jenggot dan tersenyum ramah. Orang-orang yang berlepotan lumpur kotor akan tetapi menyadari akan kekotorannya, lalu mandi dan tidak bermain lumpur lagi, bukankah hal itu amat menyenangkan? Orang-orang yang bermain lumpur akan tetapi tidak sadar akan kekotorannya dan tidak mau membersihkan diri dan menginsyafi kekeliruannya, bukankah hal itu amat bodoh dan patut disesalkan? Pak Kek Sian Ong bertukar pandang dengan lem Kek Sian Ong, kemudian si muka merah itu tertawa. Haha, Bu Kek Sian Su. Kami sudah kapok berkecimpung di dunia ramai melakukan kejahatan. Akan tetapi kami belum kapok untuk mencoba kepandayan, tidak takut untuk mengulangi kekalahan 15 tahun yang lalu. Hendak kami lihat apakah benar-benar buk Kek Sian Su seorang manusia tanpa tanding di jagad ini kata Pak Kek Sian Ong penasaran. Sian Chai Sian Chai, mengapa Jiwi tidak melihat bahwa hal itu sama sekali tidak ada gunanya? Apakah untungnya dunia kalau kakek-kakek macam kita ini bertanding? Harap Jiwi ketahui, semenjak Tiantelio KWI, 6 Iblis Bumi Langit, tidak ada lagi, dunia bukan makin aman. Namun kini muncul tokoh-tokoh baru menggantikan kedudukan mereka. Tokoh-tokoh hitam akan mengadakan pertemuan dan sekali mereka itu bersatu padu, bukankah peri kemanusiaan terancam bahaya hebat? Jiwi, segala apa di dunia ini diciptakan demi kebaikan. Semua ada kegunaannya. Matahari memberi cahaya kehidupan. Tanah memberi kesuburan. Air memberi zat kehidupan. Tetanaman memberi zat makanan. Jiwi yang telah dikurni ke pandayan tinggi, layakkah kalau tidak digunakan untuk sesuatu kebaikan? Kalau begitu, apa artinya Jiwi hidup dan lebih-lebih lagi, apa gunanya Jiwi puluhan tahun mempelajari ilmu kalau hanya untuk main-main dengan aku seorang tua bangka? Harap Jiwi suka insyaf. Heh, Bukek Siansu. Manusia tidak lepas daripada nafsu dan pada saat sekarang ini, nafsu kami satu-satunya mendorong kami untuk mencari kepuasan membalas kekalahan kami 15 tahun yang lalu. Benar kata-kata Ang Bin Siawte, kata si Muka Putih. Yang lain-lain perkara kecil, kalau kami kalah lagi, selanjutnya kami akan menurut. Bukek Siansu menarik napas panjang. Aku sudah terlalu lama membuang nafsu mencari menang. Sekarang begini saja, Jiwi boleh memukulku sesuka hati. Kalau tewas oleh pukulan Jiwi, berarti aku kalah dan terserah kepada Jiwi apa yang selanjutnya akan Jiwi lakukan. Akan tetapi kalau pukulan-pukulan Jiwi tidak membuat aku mati karena maut masih segan-segan menjemput tua bangka macam aku, harap Jiwi menerima kalah dan sukalah melakukan usaha menentang munculnya tokoh-tokoh iblis yang kemaksudkan tadi. Kembali dua orang kakek itu saling pandang. Betapapun juga, mereka masih merasa gentar menghadapi manusia setengah dewa itu. Biarpun mereka selama 15 tahun ini mengembleng diri di dalam kurungan, namun mereka maklum bahwa Bukek Siansu memiliki kesaktian yang sukar diukur bagaimana tingginya. Kini mendengar usul Bukek Siansu, mereka menjadi lega dan tentu saja tidak mau menyianyikan kesempatan baik ini. Mereka sekali-kali bukan membenci Bukek Siansu dan ingin membunuhnya, melainkan mereka haus akan kemenangan. Apapun juga caranya, kalau mereka sudah dianggap menang, akan puaslah hatinya. Apalagi kalau kemenangan ini disahkan dengan terjatuhnya Bukek Siansu, si manusia dewa di bawah tangan mereka. Baik, aku akan memukulmu tiga kali Bukek Siansu kata si muka merah. Aku pun memukul tiga kali kata pula Pak Kek Sian Ong. Terserah, tiga kali juga baik, kata Bukek Siansu tenang. Kau tidak boleh menangkis kata pula lem Kek Sian Ong. Dan tidak boleh mengelak sambung Pak Kek Sian Ong. Baik, aku tidak akan menangkis dan mengelak. Akanku terima masing-masing tiga kali pukulan Jiwi. Siang Keanli dan Kwe Ilan yang semenjak tadi bertiarap dan menyaksikan serta mendengar semua ini menjadi kaget sekali. Dua orang kakek itu luar biasa lihainya. Baru angin pukulan mereka saja tadi sudah menghancurkan batu. Bagaimana sekarang kakek yang sudah hamat tua itu dapat tahan menerima tiga kali pukulan dari masing-masing kakek itu, jadi enam kali pukulan tanpa mengelak maupun menangkis? Kwe Ilan bangkit duduk saking tertarik menyaksikan keandahan ini. Juga Siang Keanli sudah duduk di dekatnya sambil memandang ke dalam dengan kening berkerut. Di dalam hatinya ia merasa menyesal sekali mengapa kedua orang gunyah yang dianggap orang-orang sakti itu kini hendak berlaku demikian licik dan curang terhadap seorang kakek yang kelihatan halus dan lemah itu. Ia sangat kagum ketika mendengar ucapan Bu Kek Sian Su, bahkan ucapan-ucapan itu secara tidak langsung menikam hatinya karena amat cocok dengan keadaan dirinya sendiri. Mendengar ucapan kakek itu tadi, mulailah ia dapat melihat anjuran kwe Ilan. Ia semenjak kecil hidup di lingkungan kotor dan hitam bergelimang di dunia kejahatan. Setelah ia sadar akan hal ini, mengapa ia tidak mau mencuci diri membersihkan dari kotoran, kemudian melakukan kebajikan-kebajikan yang berlawanan dengan kejahatan. Mengenai Tianlong Pang yang sudah terlanjur kotor, tepat seperti yang dianjurkan kwe Ilan, sebaiknya ia turun tangan membersihkannya. Dengan begini barulah ia menebus dosa kakeknya dan dengan begini barulah ia berbakti kepada almarhum alihahnya. Lam Kek Sian Ong sudah menghampiri Bu Kek Sian Su, mengambil napas dalam, mengerahkan tenaga lalu memukul ke arah dada Bu Kek Sian Su yang berdiri tenang-tenang saja. Angin pukulan dasyat menyambar. Des, tubuh Bu Kek Sian Su bergoyang-goyang ke belakang depan dan benar-benar kakek ini telah menerima pukulan tanpa menangkis maupun mengelak. Pukulan yang amat keras dan menggeledek. Ang bin Xiaote, bergantian teriak Pak Kek Sian Ong sambil melompat maju. Lam Kek Sian Ong mengangguk sambil meramkan matu dan mengatur pernapasan. Ia tahu akan akal saudaranya. Jika ia harus memukul terus sampai tiga kali, karena setiap pukulan memakan tenaga dalamnya, makin lama pukulannya makin lemah, juga ada kemungkinan ia sendiri menderita luka dalam. Dengan bergantian, ia mendapat kesempatan memulihkan tenaga. Diam-diam ia kagum sekali. Setelah 15 tahun, pukulannya amat hebat karena setiap hari ia latih. Akan tetapi tadi mengenai dada buk Kek Sian Su, ia merasa seperti memukul sekarung kapas, tenaganya amblas kemudian membalik. Sungguh hebat. Dengan tubuh agak direndahkan, Pak Kek Sian Ong kini melancarkan pukulan pertama. Berbeda dengan lem Kek Sian Ong yang memukul dengan menggunakan kekerasan dan tenaga yang keng, kakek bermuka pucat ini memukul dengan jari-jari terbuka dan mengerahkan tenaga imkeng. CES! Kembali tubuh buk Kek Sian Su tergetar, bahkan terhuyung tiga langkah ke belakang. Muka kakek ini pucat sekali, namun matanya masih bersinar tenang dan penuh damai sedangkan mulutnya tersenyum ramah. Betapapun juga, jelas tampak oleh KW Ilan dan Siang Kuan Li betapa dua kali pukulan itu luar biasa hebatnya dan mungkin sekali kakek tua rentak itu sudah menderita luka dalam yang hebat. Seperti juga lem Kek Sian Ong, kakek muka putih itu kagum bukan main. Ia telah mengerahkan seluruh tenaganya dalam pukulan pertama ini, akan tetapi pukulannya yang tepat mengenai ulu hati buk Kek Sian Su tadi seperti bertemu dengan segumpa baja yang amat keras. Cepat-cepat tiap pun mejamkan mata, mengumpulkan tenaga dan mengatur pernafasannya. Ketika lem Kek Sian Ong melangkah maju hendak melakukan pukulan kedua, tiba-tiba lengannya ditarik Pak Kek Sian Ong yang memberi tanda kedipan dengan mata. Lem Kek Sian Ong maklum dan kini majulah mereka berdua, menghampiri bu Kek Sian Su. Tanpa mengeluarkan kata-kata, dua orang kakek ini telah bersepakat untuk melakukan pemukulan kedua secara berbareng dan dapat dibayangkan betapa berbahaya pukulan kedua orang ini jika dilakukan berbareng. Lem Kek Sian Ong adalah seorang ahli dalam penggunaan tenaga panas, sedangkan sebaliknya Pak Kek Sian Ong adalah ahli memergunakan tenaga dingin. Jika sekaligus menghadapi dua pukulan yang berlawanan sifatnya, bagaimana tubuh dapat mengatur dua macam tenaga sakti yang saling berlawanan untuk menghadapi dua pukulan itu? Mustahil kalau seorang sakti seperti Bu Kek Sian Su tidak mengerti soal itu. Akan tetapi buktinya, kakek itu hanya tersenyum saja dan masih tenang, sedikit pun tidak menegur ketika dua orang itu menghampirinya untuk melakukan pemukulan kedua secara berbareng. K.W. Ilan dan Siang K. Anli memandang dengan muka pucat dan penuh kekhawatiran. Dua orang muda ini merasa pasti bahwa kali ini kakek tua renta itu tentu akan terpukul mati. Beres. Hebat bukan main pukulan yang dilakukan berbareng itu. Kepalan tangan lem Kek Sian Ong menghantam dada sedangkan jari-jari tangan Pak Kek Sian Ong menampar lambung dalam saat berbareng. Tubuh buk Kek Sian Su terlempar ke belakang seperti daun kering tertiup angin, lalu punggungnya menubruk dinding batu. Terdengar suara keras dan yang him di punggungnya ternyata telah remuk. Akan tetapi kakek ini tidak roboh binasa, melainkan maju lagi dengan agak terhuyung-huyung. Setelah ia maju, baru tampak yang himnya jatuh dalam keadaan hancur sedangkan dinding batu di mana ia terbanting tadi kini kelihatan amblas ke dalam dan tercetaklah bentuk tubuh kakek itu pada dinding batu. Senyuh itu masih belum meninggalkan bibir, akan tetapi matanya dipejamkan dan dari kedua bibirnya mengalir darah yang menetes-netes melalui jenggot putih yang panjang. Dua orang kakek itu saling pandang dengan metel, terbelalak dan muka pucat sekali. Dari ubun-ubun kepala mereka tampak keluar wat putih yang tebal. Ini tandanya bahwa mereka telah mempergunakan tenaga dalam yang amat kuat. Dada mereka terasa sakit dan tahulah mereka bahwa pukulan kedua tadi telah melukai mereka sendiri. Akan tetapi melihat keadaan bukeksiansu, mereka menduga bahwa lawannya itu pun telah terluka. Pukulan terakhir tentu akan merobohkan bukeksiansu dan mungkin juga menyeret mereka berdua ke lubang kuburan. Betapapun juga, mereka merasa penasaran sekali dan hendak berlaku nekat. Pukulan ketiga sudah siap mereka lakukan dan mereka sudah menghampiri bukeksiansu yang berdiri dengan tubuh menggetar akan tetapi mulut tersenyum dan muka tenang. Akan tetapi tiba-tiba tampak dua sosok bayangan berkelebat. Mereka ini adalah K.W. Ilan dan Siang K. Anli. Pemuda itu serta merta menjatuhkan diri berlutut di depan kedua gunya sambil berseru. Harap suhu berdua jangan melakukan pemukulan lagi. Akan tetapi K.W. Ilan sudah berdiri di depan dua orang kakek itu sambil menudingkan telunjuknya dan berkata, kalian ini dua orang tua benar-benar tidak mengenal malu sama sekali. Mana ada aturan memukul seorang kakek tua rentah yang sama sekali tidak mau melawan? Coba kalian yang tidak melawan kupukuli apakah kalian juga mau? Kegagahan macam apa yang kalian perlihatkan ini? Lam Kek Sian Ong dan Pak Kek Sian Ong terkejut. Mereka tidak mengira bahwa semua yang terjadi itu telah disaksikan orang lain. Marahlah mereka ketika melihat bahwa murid mereka berani mencampuri urusan ini, bahkan berani pula mengajak datang seorang gadis yang begitu galak dan berani memaki-maki mereka. Pada saat itu mereka berdua sudah bergandeng tangan. Tangan kiri Lam Kek Sian Ong berpegang pada tangan kanan Pak Kek Sian Ong. Mereka berniat untuk melakukan pukulan terakhir dengan menggabungkan tenaga, maka tadi mereka saling berpegang telapak tangan. Kini melihat munculnya K.W. Ilan dan Siang K. Anli, dalam kemarahan mereka itu lalu menggerakkan tangan memukul ke depan, ke arah dua orang muda yang menghalang di jalan. Pergilah kalian bentak Lam Kek Sian Ong. K.W. Ilan dan Siang K. Anli terkejut sekali ketika merasa ada angin pukulan dasyat menyambar. Mereka dapat mengerahkan tenaga hendak menangkis atau mengelak, akan tetapi aneh luar biasa. Angin pukulan dari depan itu seakan-akan mengunci jalan keluar, bahkan ketika mereka mengerahkan tenaga, mereka mendapat kenyataan bahwa tenaga itu tak dapat mereka salurkan. Ternyata bahwa pukulan itu sebelum tiba di tubuh lebih dulu pengaruhnya telah membuat mereka seperti dalam keadaan tertotok. Benar-benar pukulan yang amat aneh dan lihai. Dengan metel, terbelalak mereka menanti datangnya maut, karena sekali pukulan kedua orang kakek itu menyentuh tubuh mereka, tentu maut akan datang merenggut nyawa. Akan tetapi tiba-tiba mereka merasa ada tangan menyentuh punggung mereka. Tangan yang halus dan hangat, merapat di punggung mereka pada saat pukulan tiba. Dan sebelum tangan kedua orang kakek itu menyentuh kulit tubuh mereka, hawap pukulan itu membalik dan kedua kakek itu berseru keras lalu roboh terjengkang. Minggirlah, anak-anak terdengar bisikan dari belakang. K.W. Ilan berdua siang keanli merasa betapa tubuh mereka terdorong ke pinggir tanpa dapat mereka lawan. Tahulah mereka bahwa nyawa mereka telah ditolong bukek Siansu dan diam-diam mereka kagumpukan Ming. Kini karena yakin akan kelihayan dua orang kakek itu. K.W. Ilan tak berani berlagak lagi, hanya memandang ke depan. Kedua orang kakek itu sudah meloncat bangun lagi dan memandang kepada bukek Siansu dengan matel, terbelalak heran dan kagum. Gebrakan tadi jelas membuktikan bahwa mereka berdua, sampai sekarang pun sama sekali bukan tandingan kakek setengah dewa ini. Mulailah terbuka mati mereka dan mulailah mereka menyesal mengapa sejak dahulu mereka terlalu mengagumkan dan mengandalkan kepandaian sendiri. Sinar mati mereka mulai melunak, tidak seliar biasanya dan hal ini tidak terluput dari pandangan matel bukek Siansu yang amat waspada. Sambil melangkah maju dan tersenyum, kakek sakti ini berkata, Perjanjian harus dipegang teguh. Kalian berdua baru memukul dua kali, masih ada satu kali lagi. Dua orang kakek itu makin pucat. Mereka maklum bahwa dua kali pukulan mereka tadi sama sekali tidak melukai kakek sakti itu, sungguh pun pengerahan tenaga dalam yang luar biasa membuat darah bertitik keluar dari mulutnya. Kalau sekali lagi memukul, mungkin mereka sendiri yang akan tewas. Menyaksikan keraguan mereka, bukek Siansu berkata lagi, Mengapa Jiwi ragu-ragu? Adakah Jiwi merasa menyesal? Baru saja ada orang-orang muda yang memberi contoh kepada Jiwi. Biarpun kepandayan mereka jauh di bawah tingkat Jiwi, namun tanpa merasa takut mereka berusaha membelaku. Melepas budi kebajikan tanpa mempedulikan keselamatan sendiri, alangkah besar jasa yang diperbuat selagi hidup. Hayolah, aku masih hutang sebuah pukulan dari kalian berdua. Pak Kek Sian Ong dan Lam Kek Sian Ong masih saling bergan dengan tangan. Mereka kini melangkah maju dan Lam Kek Sian Ong berkata, Masih sekali pukulan lagi, bukek Siansu, dan kalau engkau dapat bertahan serta aku tidak mampus, biarlah aku bersumpah akan mentaati semua pesanmu. Benar, sudah sepatutnya dan sudah tiba saatnya kami melihat kebodohan sendiri, dikata pula Pak Kek Sian Ong. Kemudian sambil bergandeng tangan kedua orang itu menghantamkan tangan mereka ke arah dada bukek Siansu. Mereka maklum bahwa kalau kakek sakti ini menggunakan tenaga untuk memukul kembali pukulan mereka, tentu mereka takkan kuat bertahan, terpukul oleh hawa pukulan sendiri dan isi dada mereka yang sudah terluka akan terguncang merenggut nyawa. Duh! Dua orang itu mengeluarkan pekek kaget. Ternyata kali ini bukek Siansu menerima pukulan hebat itu dengan tubuhnya tanpa pengerahan tenaga sama sekali. Kakek itu telah mengorbankan diri demi keselamatan mereka berdua. Mereka melihat betapa tubuh bukek Siansu mencelat ke belakang lalu jatuh terduduk, bersilah dan tubuhnya masih bergoyang-goyang. Dari mata, hidung, mulut, dan pelinga mengalir darah segar. Dua orang kakek itu menjerit dan menubruk, menjatuhkan diri berlutut di depan bukek Siansu. Baru sekarang mereka mengenal rasa terharu. Kakek ini yang mereka pukul tanpa melawan, begitu saja membiarkan dirinya terluka hebat untuk menyelamatkan mereka berdua. Di mana ada budi kebajikan yang sebesar ini? Buk Kek Siansu membuka matanya, tersenyum ketika melihat wajah mereka berdua. Siancai, Siancai, legalah hatiku sekarang, kejahatan yang meraja lelah di dunia akan menghadapi lawan berat. Siansu, mengapa mengorbankan diri untuk kami lem Kek Sian Ong yang masih terheran itu bertanya? Siansu, kami bersumpah akan mentaati pesanmu sampai mati kata pula Pak Kek Sian Ong. Anak-anak yang baik, kata buk Kek Siansu, seakan-akan dua orang kakek itu adalah dua orang anak-anak kecil saja. Tidak ada pengorbanan apa-apa. Yang keras kalah oleh yang lunak, itu sudah sewajarnya. Yang lenyap diganti oleh yang muncul, yang mati diganti oleh yang lahir. Apa bedanya? Paling penting, mengenal diri sendiri termasuk kelemahan-kelemahan dan kebodohan-kebodohannya, sadar insyaf dan kembali ke jalan benar. Yang lain-lain tidaklah penting lagi. Selamat berpisah, setelah berkata demikian, ia bangkit berdiri lalu berjalan terhuyung-huyung keluar dari dalam terowongan itu dengan wajah berseri dan mulut tersenyum. Sungguh aneh bin ajaib. Dua orang kakek yang biasanya liar itu kini menangis terisak-isak. Lam Kek Sian Ong si muka merah itu menangis sesenggukan sambil duduk dan menyembunyikan mukanya di antara kedua paha yang diangkat naik. Ada pun Pak Kek Sian Ong yang bermuka pucat itu berdiri memegangi kerangkeng dan terisak-isak tanpa mengeluarkan air mata. Kalau saja K.W. Ilang tidak menyaksikan semua peristiwa tadi, tentu ia akan tertawa bergelap saking gelih hatinya. Namun peristiwa tadi sungguh menenangkan hatinya dan kini ia hanya memandang dengan penuh keheranan. Siang K. Anli segera melangkah maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan dua orang kakek itu. Jiwi Suhu, Teo Chu Siang K. Anli datang menghadap Suhu. Mendadak Pak Kek Sian Ong membalikan tubuh menoleh, lalu membentak, aku tidak mempunyai murid macam engkau. Kaget sekali hati Siang K. Anli, juga ia menjadi berduka. Suhu, harap maafkan Teo Chu. Teo Chu datang menghadap mohon nasihat Jiwi Suhu. Ayah dan ibu telah meninggal. Tian Liyong Pang menjadi perkumpulan jahat akan tetapi di sana ada dua kong. Apakah yang Teo Chu harus lakukan? Kini Liyong K. Sian Ong yang membalikan tubuh dan menoleh. Ia masih duduk di atas lantai dan mukanya makin merah ketika ia membelalakan mata menghardik. Engkau orang jahat. Engkau tokoh Tian Liyong Pang yang menjemukan. Pergi, dan bawa pergi perempuan liar ini keluar dari sini. Suhu Siang K. Anli merintih. Cukup. Engkau membiarkan bangunan yang dengan susah payah didirikan ayahmu menjadi runtuh berantakan. Kau kira kami tidak mengetahui sepak terjangmu. Kami tidak sudi mempunyai murid macam engkau kata Pak K. Sian Ong. Hehehe, barangkali orang muda ini datang untuk memamerkan kekasihnya itu, dan minta persetujuan kita untuk menikah dengannya. Haha, Teh Bin Tua Ko, kau bikin dua orang muda ini kecewa saja si muka merah mengejek. Sambutan dan sikap kedua orang gurunya ini merupakan pukulan hebat bagi Siang K. Anli. Tadinya ia menggantungkan harapannya kepada dua orang tua itu. Siapa kira, dia sendiri menjadi saksi betapa kedua orang suhunya ini dahulu ternyata juga bukan orang baik-baik sehingga ditundukan dan dihukum Bukek Sian Su. Kemudian dia ditambah lagi sikap mereka yang tidak mengakuinya sebagai murid. Lebih dari itu lagi, mengejek dan menghina K. Weilan. Wajah pemuda ini menjadi pucat, layu dan sinar matanya sayu seperti orang kehilangan semangat. Ia masih berlutut dan mengangkat mukanya yang pucat memandang kepada dua orang kakek itu mohon dikasihani. Akan tetapi kedua orang gurunya sama sekali tidak menaruh kasihan. Si muka pucat berdiri dengan muka merah. Si muka merah duduk dengan mulut menyeringai dan mengejek. K. Weilan memang sejak tadi sudah merasa tidak suka kepada dua orang kakek jembel itu. Ketika mereka melakukan pemukulan-pemukulan kepada Bukek Sian Su, ia telah merasa kecewa dan tidak suka kepada dua orang gurus yang keanli. Akan tetapi di samping perasaan ini ia pun maklum bahwa ilmu kepandayan kedua orang kakek itu benar hebat luar biasa. Karena itu ia menjadi segan juga dan tidak berani menyatakan perasaannya ketika ia tadi terlempar oleh hawa pukulan mereka. Kini, melihat betapa siang keanli dihina sehingga pemuda ini kelihatan begitu kecewa dan bersedih bukan main, kemarahannya tak tertahankan lagi. Ia melompat maju dan memaki. Kalian ini tua bangka benar-benar menjemukan sekali. Daulu siang keanli menjadi murid kalian adalah atas kehendak kalian sendiri, bukan dia yang minta-minta mengemis kepada kalian. Sekarang, jauh-jauh siang keanli dengan hati berat datang menghadap minta nasihat, akan tetapi kalian malah memaki-maki dan tidak mengakuinya. Manusia-manusia macam apa kalian ini ia lalu memegang lengan siang keanli, ditariknya pemuda itu bangun dari berlutut, digandengnya dan ditarik-tariknya agar pergi dari situ sambil membujuk. Sudahlah, siang keanli. Mulai saat ini jangan kau mengandalkan dan menyandarkan pendirianmu kepada orang-orang lain. Belajarlah dewasa dan hidup mengandalkan diri sendiri. Untuk apa minta-minta kepada mereka yang tidak punya apa-apa ini? Untuk apa minta penerangan kepada orang yang berada dalam kegelapan? Salah benar diputuskan sendiri, akibatnya susah senang pun ditanggung sendiri. Itu baru laki-laki namanya. Hai hai hitpak kek siang ong mengeluarkan suara ketawa tanpa membuka mulutnya. Hahaha halem kek siang ong juga tertawa. Dengan hati hancur siang keanli yang merasa lemas tubuhnya itu membiarkan dirinya ditarik-tarik oleh kawai ilan. Beberapa kali ia menoleh memandang kepada gurunya itu dengan harapan kalau-kalau kedua orang gurunya tadi hanya mencobanya saja dan sekarang sudah berubah sikap. Akan tetapi dua orang kakek itu tetap menyeringai seperti tadi. Terima kasih telah menonton!